Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Pemirsa Rancangan Desain Pembangunan Jalur Pendestrian atau City Walk Kudus di Jalan Sunan Kudus terus dimatangkan agar proyek senilai 16,4 miliar tersebut dapat ramah di fabel. Terima kasih Pemirsa Rancangan Desain Pembangunan Jalur Pendestrian atau City Walk Kudus di Jalan Sunan Kudus terus dimatangkan dengan penyesuaian dan evaluasi pada Detail Engineering Design, D.I.D. Salah satu bagian D.I.D. yang akan dilakukan penyesuaian dan evaluasi yakni perubahan bahan material guiding block untuk menunjang kenyamanan bagi penyandang di fabel. Kepala Bidang Drainose dan Tata Bangunan, Aprilyana Hidayati mengatakan material guiding block yang awalnya berbahan dari granit akan dirubah menjadi bahan aluminium agar lebih ramah di fabel. Harapannya ketika ada di fabel yang berjalan pada jalur tersebut, mudah untuk mengetahui jalur dari ayunan tongkap yang mengenai aluminium dan menghasilkan bunyi. Dirinya juga menjelaskan, perencanaan City Walk ini akan memiliki panjang 562 meter, membentang dari alun-alun kudus hingga jembatan sungai gelis, dengan lebar existing mencapai 22 meter, prioritas badan jalan 7 meter, dan bau jalan 1,5 meter. Dengan anggaran yang mencapai 16,4 miliar rupiah, City Walk ini akan difungsikan pada malam hari bagi pejalan kaki dan PKL. Dari trotoar luar utara sampai trotoar luar sana. Selain penyesuaian bahan material, kini pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya masyarakat di sekitar lokasi. yang akan terdampak pembangunan City Walk tersebut.